Halo, selamat datang di channel kesehatan Dr. Jasa Pada video kali ini kita akan mengungkap Misteri tipe bakteri memakan daging Apakah bakteri ini beneran memakan daging? Spesies berukah bakteri ini? Yuk kita bahas Bakteri ini disebut bisa memakan daging Sebenarnya dikarenakan bakteri ini bisa mengakibatkan infeksi kulit luas Yang bisa mengancam nyawa kita Nah ada beberapa bakteri yang memang bisa mengakibatkan penyakit yang namanya Necrotizing Facilities ini Nah Necrotizing Facilities itu sebenarnya adalah merupakan infeksi kulit yang luas Yang bisa mengenai pasia tubuh kita Pasia itu terdiri dari otot, saraf, lemak, dan pembuluh darah Penyebab utamanya adalah bakteri streptococcus grup A Yang bisa masuk melalui luka, gigitan serangga, luka tusuk, maupun luka-luka lainnya Seperti luka operasi Infeksi yang dikarenakan bakteri ini umumnya cepat menyebar Kejala awalnya adalah kulit terwarna merah, bengkang Jadi di daerah luka disertai adanya demam Kejala lanjutannya adalah luka bisul, kemudian adanya perubahan warna di kulit, adanya nanak, adanya muak, pusing, dan lemas Kunci dari pengobatannya adalah kecepatan dari pemberian antibiotik dan juga pembersihan luka dengan operasi Nah jika penanganannya terlambat maka bisa terjadi yang namanya tuh sepsis atau infeksi seluruh tubuh Dan bisa mengakibatkan shock, gagal organ, dan juga bisa mengakibatkan kematian Bakteri pemakan daging atau yang namanya keren yaitu fresh eating bacteria Adalah sebenarnya sebutan untuk beberapa jenis bakteri Namun memang yang tersering adalah bakteri grup A streptococcus itu Bakteri ini kecil banget ya teman-teman Dan memang bisa berkoloni di tenggorokan dan juga kulit kita Bakteri streptococcus ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop Dan bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit infeksi Mulai dari infeksi tenggorokan, jadi pada orang-orang yang sering infeksi tenggorokan berulang Kemudian bisa mengakibatkan infeksi jantung, infeksi ginjal, dan juga infeksi kulit yang tadi tuh ya Kemudian untuk menghindari resiko dari infeksi bakteri pemakan daging ini Penting bagi kita untuk menjaga kebersihan diri kita Menghindari kontak dengan luka-luka yang terbuka Ataupun lainnya saat berada di lingkungan yang memang beresiko Serta juga mengenali kejala awal yang mungkin muncul Sehingga bisa segera bertemu dengan profesional kesehatan Untuk tindak lanjutnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Nah, jika kamu masih ada pertanyaan mengenai bakteri ini Bisa tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam sehat